Assalamualaikum, halo ketemu lagi dengan saya Devi Ulistian. Kali ini saya akan sharing tentang taman di depan rumah yang awalnya berfungsi hanya sebatas taman, sekarang dirubah menjadi taman yang multifungsi. Awalnya taman ini berfungsi sebagai taman dan kolam ikan saja. Semenjak awal pandemi ini, saya merasa area untuk bermain anak sangat kurang. Akhirnya, taman di depan rumah dibuat lebih multifungsi. Taman ini berukuran 2,9 x 2,7 meter. Dengan ukuran yang terbatas, saya merubahnya menjadi area untuk bersantai, sarapan, dan bermain anak. Nah, kolam ikan yang asalnya di sudut taman dipindah ke area tengah sebagai pembatas antara area taman dan lahan parkir mobil. Untuk mengirit pengeluaran, saya menggunakan batas sebagai alas berpijak. Agar terlihat lebih asri, saya tambahkan karpet rumput yang dulu dipakai di area taman belakang. Selain untuk bermain, taman ini juga menjadi tempat untuk sarapan, nyemil pagi dan sore. Karena lahannya terbatas, saya memilih kursi yang bisa dilipat agar bisa lebih lapang ketika digunakan untuk bermain. Di taman ini juga, saya pasang tiang yang melintang di tengah taman, yang nantinya berfungsi untuk tiang utama tempat menyimpan mainan anak-anak. Karena lahan untuk tanamannya berkurang, sebagian tanaman saya buat menjadi vertical garden. Area ini tetap saya pertahankan tidak ditutup dengan batang, agar terlihat lebih asri dan alami. Untuk penerangan di malam hari, saya tambahkan lampu yang menggantung melintang di atas area taman. Sebagian area taman yang tidak bisa digunakan karena tertutup belakang mobil, dimanfaatkan sebagai kolam ikan agar lebih fungsional. Oke, sampai disini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan episode berikutnya ya, yang membahas mainan apa saja yang akan dipasang di area taman ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.